Intro Halo semua teman-teman ketemu lagi dengan Tua Yopin Hari ini saya mau berbagi resep masakan empal terong bumbu rujak Oke tapi sebelumnya terima kasih banyak teman-teman yang udah menonton video saya sebelumnya Yang udah like, yang udah komen, yang udah subscribe, yang udah share Semoga video saya bermanfaat buat teman-teman yang lain Oke dan tidak lupa saya ucapkan selamat menjalankan ibadah puasa bagi teman-teman yang menjalankannya Oke jangan lupa berbagi karena berbagi itu indah Berbagilah di saat apa yang kita punya sekarang Bukan di saat kita punya segalanya Oke let's go Kita cek bahan apa aja untuk bikin empal terong bumbu rujak hari ini Let's go Intro Yang pertama kita siapkan adalah daging ya Daging segar sekitar 500 gram Terus untuk bahan rebusannya ada kayu manis Tiga biji kapol Tiga biji cengkeh Dan separo pala ya teman-teman Oke Kemudian ada tiga biji terong ya Kebetulan kemarin saya beli 6 ribu dapat tiga ya besar-besar Lagi murah ini ya Oke Kemudian 9 biji cabai besar ya Lalu ada cabai rawit sekitar 10 biji Terus ada cabai keriting sekitar 20 biji Oke teman-teman Biasanya kalau saya bikin itu tidak pernah pakai cabai rawit ya Tapi hari ini saya ingin buat agak pedas sedikit Makanya saya tambahin cabai rawit ya sekitar 10 biji Kemudian untuk bumbunya ada 5 siung bawang putih Terus ada 1 biji gula merah 5 lembar daun jeruk ya Ini daun jeruknya kering kita pakai yang ada aja Karena kemarin lupa saya taruh di freezer Lalu ada 1 batang serai Dan 3 lembar daun salam Oke Terus untuk bumbu pelengkap lainnya ada Chicken powder ya Untuk chicken powder ini bisa diganti dengan penyedap rasa lainnya ya Sesuai selera teman-teman ya Lalu ada garam Ada minyak dan Coconut powder ya Kebetulan hari ini saya Cari yang cair tidak ada Saya mau pakai yang coconut powder oke Baik teman-teman ini adalah bahan-bahan yang kita siapkan Untuk bikin bumbu rucak siang hari ini oke Dagingnya kita rebus selama 5 menit ya Airnya kita buang Lalu kita ganti dengan air yang baru ya Oke Udah 5 menit kita ganti airnya Kita buang yang ini Kita ganti Pakai air yang baru ya Oh iya kemarin ada yang tanya Subscriber Om gimana caranya Kalau rebus Daging biar empuk Saya bilang Ada 2 macam cara Yang pertama adalah secara manual Dengan kita rebus dengan api kecil ya Tapi perlu waktu lama oke Tapi kalau mau cepat ya Harus di presto Kalau presto hanya 15 menit Udah daging udah empuk Oke Untuk rebusan air yang kedua Baru kita masukkan bumbunya ya Ada kayu manis Ada pala 3 biji buah kapol Dan 3 biji cengkeh ya Kita rebus dengan api kecil ya Sampai empuk Sekitar 1 jam Oke Sambil menunggu dagingnya empuk Kita goreng dulu Terongnya ya Kita goreng dulu Untuk terongnya kita potong empat saja ya Atau selera teman-teman aja Oke Sambil menunggu dagingnya empuk Kita goreng terongnya dulu Kita tunggu sampai panas minyaknya Minyaknya udah panas Kita masukkan terongnya Teman-teman Untuk penggorengan teh rom ini Setengah matang aja ya Jangan terlalu matang-matang ya Terongnya udah setengah matang Kita angkat Seperti ini Selanjutnya kita goreng cabainya ya Selanjutnya kita masukkan cabainya Kita tutup Kita goreng sampai matang ya cabainya Kita tutup Biar enggak meletok-meletok Cabainya udah selesai Kita blender Cabainya kita blender Sebentar Udah selesai Untuk coconut powdernya Kita Campur ya Sisa Kaldu rebusan daging ya Kita aduk Kita aduk Seperti ini Seperti ini Teman-teman Kita kocak Pakai kaldu yang Rebusan daging teman-teman ya Kita masukkan Kita masukkan serai Gula merah Daun jeruk Daun salam Dan Daging ya teman-teman Untuk daging Potongannya Sesuai selera ya Jangan lupa Garam ya Kaldu ayam Setengah sendok Makan ya Untuk garamnya Nanti bisa dirasa ya Terus Untuk terongnya Nanti terakhir Waktu masukin ya Untuk apinya Kecil aja Teman-teman Jangan lupa Santan kentalnya ya Kita aduk terus Oke Dengan api kecil Kita aduk terus ya Sampai Berubah warna ya Kalau udah tanak itu Warnanya merah banget ya Merah hati ya Harus tanak ya Harus sampai keluar minyaknya Kita aduk terus Oke teman-teman Warnanya udah berubah Airnya udah habis Kita masukkan Terongnya ya Teman-teman Untuk terongnya ini Kalau tidak mau digoreng Boleh dibakar ya Itu lebih Rasanya lebih mantul ya Oke Sekarang lagi Kita angkat Kita tes rasa Hmm Mantap 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 Pedas Manis Asin Oke teman-teman Sebenarnya resep ini ya Boleh kita pakai ayam ya Boleh kita pakai ayam ya Pakai ayam kampung Tapi ayamnya kita bakar dulu ya Itu lebih mantul ya Kalau pakai ayam kampung Terus dibakar dulu ayam kampungnya ya Oke Sudah selesai kita matikan kompornya Kita berdoa dulu Awin Oke aku mau pakai sarung tangan ya Takut Kebedesen Kita cobain Luar biasa Hmm 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 Lugar biasa Sempurna Oke teman-teman Ini wajib dicoba di rumah ya Ini menu wajib dicoba di rumah ya Bikinnya gampang ya Cuma cabai sama bawang putih aja Oke Jangan ngiler ya Hmm Jangan ngiler ya Bikin sendiri di rumah Oke Jangan lupa Di like Di komen Subscribe Di share Siapa tahu berguna untuk teman-teman Oke Jangan lupa ya Tonton videonya sampai habis Yuk Um Hmm 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 Terima kasih.